hai hai ternyata ada yang meledak hai helco disana meledak guys kondisi tv-nya seperti ini kita coba nyalakan dulu Hai sempat ada bunyi Hai jreng seperti itu tapi tidak menyala indikatornya menyala kita coba tekan tombol ya disitu hanya berkedip saja Hai kita coba perbaiki apakah masih bisa apa tidak sekarang ada asisten apakah bisa membuka baut coba bisa panggak bisa eh pinter udah selesai sepintas kondisi TV-nya seperti ini lebih baiknya sudah cukup kotor berarti sudah lama ini TV tidak diservis dan setelah diperhatikan di situ ada satu elko yang kembung semoga kerusakannya tidak rumit-rumit amat ya karena untuk TV politur seperti ini biasanya cukup bikin pusing seperti biasa sebelum mencari kerusakan kita solder ulang dulu karena disini banyak sekali solderan retak terutama di bagian IC vertikal disini ini kalau dilihat secara langsung banyak sekali yang retak kita solder ulang dulu setelah itu nanti akan dilepas beban untuk flip-back seperti apa apakah bebasnya normal atau tidak Oke lanjut dulu kita coba nyalakan sekarang beban B plus sudah saya lepas namun elko-elko semua masih belum saya apa-apakan kita lihat tegangan bebasnya seberapa Bismillahirrahmanirrahim ternyata 109 111 tegangannya 113 tapi bunyi cicit 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 seperti itu sama bunyinya seperti tidak bisa setar mungkin juga bagian power supply ada masalah juga kita akan cek lagi kita ganti-ganti elko nya dulu oke disini saya mencabut beberapa elko yang saya curi gaya rusak kita akan coba nyalakan TV nya seperti apa Bismillahirrahmanirrahim tegangannya 115 tapi bunyi ini sini 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 seperti itu ya apakah elko B plus nya harus dicek juga sepertinya kondisi B plus elko nya masih bagus saya enggak jadi copot terus beban B plus sekarang saya pasang saya akan coba nyalakan kemudian lagi seperti apa apakah sudah bisa setar Bismillahirrahmanirrahim protect ya tetap nyala sebentar terus mati kita coba tekan remote seperti apa nyala guys 114 ternyata ada yang meledak elko disana meledak guys kenapa elko itu bisa meledak kita coba lihat itu elko baru diganti ya langsung meledak apakah ada terpasang terbalik atau gimana kita akan coba dulu ini tuh elko nya jeblu guys wow panas walah guys ternyata pasang elko nya terbalik kurang fokus ya kurang ngopi ini simbol positifnya di sebelah kanan dan tadinya seperti ini kurang ngopi kurang ngopi kita ganti dulu kita bersihkan kotoran disitu sekarang kita coba pasang penggantinya ya kita perhatikan baik-baik jangan sampai terbalik seperti ini karena jeblu ini sudah cukup bersih tidak ada cairan yang melebar ke kanan kiri kita coba pasang ini positifnya disini nah seperti ini seharusnya oke akan saya solder dulu sudah saya pasang ya guys penggantinya disana ini yang tadi cedor semoga sudah normal ya kita nyalakan bismillahirrahmanirrahim 114 tidak ada yang bunyi-bunyi cedor lagi sepertinya di depan sudah ada tampilan guys kita coba intip ini power supply nya memang bunyi ya saya juga tadi alhamdulillah guys sudah menyala oke guys jadi kesimpulannya tv ini sudah bisa menyala kita tunggu apakah ada kendala lagi atau tidak tadi sempat cedor ini elko nya karena terbalik ya karena kurang fokus tadi masang kakinya terbalik antara plus dan min terus ini saya lepas beberapa elko yang memang sudah saya curigai karena dari fisiknya juga sudah kembung kelihatan disitu tuh kita akan lihat elko apa saja yang saya ganti ini elko 1025 volt ini yang untuk supply semua ya sudah kembung ini tidak saya cek langsung saja saya ganti untuk yang ini ini juga kembung 100 uf 50 volt ini di bagian ic vertikal terus ini seperti biasa untuk tv politron biarpun gak rusak ini selalu saya ganti ini 1 uf 50 volt saya ganti juga di cek memang sedikit agak molor ya sudah terus ini di dekat elko yang tadi ini di bagian power supply 100 uf 50 volt ini sudah molor juga saya ganti ini fisiknya bagus tapi tetap saya ganti ini dia elko 100 uf 50 volt ini yang sebelahnya ini 1 uf 50 volt ini sepaket ya saya ganti semua biar lebih awet terus geser ke sebelah sana ini dia yang elko tadi kembung awalnya kembung terus saya ganti ternyata terbalik langsung meledak ini saya ganti lagi ini juga elko ini elko 100 uf 50 volt ini di sampingnya saya ganti dan solder ulang di semua bagian karena banyak sekali solderan yang retak ini tampilan banyak gosing seperti ini karena ptc nya belum saya pasang saya akan rapikan dulu sambil testing ternyata gosingnya tetap ada pelangi-pelangi di layar saya cek disini ternyata mati guys kita harus ganti dulu itu kan tidak terhubung kita akan coba lepas dulu sudah terlepas ini dia seperti ini saya siapkan penggantinya ini baru kita coba langsung pasang saja oke sudah kita akan coba nyalakan seperti apa bismillahirrahmanirrahim lampunya sempat ngedrop karena angkatannya mungkin besar alhamdulillah guys tapi masih ada sedikit sisa di samping mungkin karena kurang tahu nanti kita buang coba pakai magnet sudah dikanti ptc tapi masih ada sisa sedikit disini oke jadi kita hanya tinggal menunggu apakah ada kendala lagi apa enggak kita panjar dulu minimal 1 jam lah ya kalau enggak ada yang kendala lagi nanti akan langsung kita tutup kita rapikan oke sampai disini dulu sampai ketemu di video selanjutnya bye